Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar pada kamis pagi mengesahkan pembentukan 11 komisi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon serta Agus Hermanto ini dihadiri 447 anggota Dewan. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan, ruang lingkup tugas 11 komisi masih seperti yang berlaku pada periode 2009-2014 namun menurutnya, untuk pembagian mitra kerja masih menunggu ditetapkannya pembentukan kementerian oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokom Jodoh Yusuf Kala. Fadlizon menambahkan, berdasarkan hasil pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi telah disetujui jumlah keanggotaan Dewan per komisi terdiri dari 46-56 anggota. Sementara, untuk badan musyawarah terdiri dari 56 anggota, badan legislatif 74 anggota, badan urusan rumah tangga 25 anggota, badan kerjasama antarparlemen 50 anggota, dan mahkamah kehormatan Dewan 17 anggota. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.